Masih bersama saya, Tani Agustina dan narasumber kitab perwakilan dari KKN Kebangsaan dan KKN Bersama Untuk merubah paradigma mahasiswa yang mengikuti KKN tematik atau mandiri, bagaimana caranya untuk mengikuti KKN Kebangsaan? Merubah nih ya, gimana ya? Merubah banget! Oke, yang didengar ya dari teman-teman mahasiswa itu, kalau misalnya kita mengikuti KKN Kebangsaan ini, itu akan mengganggu aktivitas kita dalam penelitian Lama lulus Lama lulus, dan itu paradigma yang salah, kenapa? Karena ya saya udah tegas ini, saya juga melakukan penelitian kan gitu Malah saya itu di KKN Kebangsaan, saya malah menemukan fenomena, fenomena yang bisa saya ajukan di dalam penelitian saya gitu Jadi, apalah bullshit-bullshit itu kalau misalnya yang dikatakan KKN Kebangsaan bikin lama lulus gitu kan Itu enggak, itu stigma-stigma yang memang, apa karena mereka sakit hati gitu, enggak ikut kan? Ya, enggak ikut hati You know kan? Ya, karena paradigma itu ya, coba aja dulu misalnya di kebangsaan, karena disana kita bakal terbuka banget mensetnya Kita enggak cuma teman-teman dari kampus aja kan, kita bisa sharing-sharing dari teman-teman luar bagaimana kampus mereka tuh Terus kalau misalnya kita ketemu disana kan juga dari bermacam jurusan kita ya Misalnya kita mau nanya teman kita yang satu jurusan gitu, tapi di universitas lain, kita bisa berbagi, sharing ilmu Itu banyak kelebihannya daripada negatifnya gitu Apa ya, negatifnya malah nggak ada gitu Lebih banyak positifnya dibandingkan negatif, tapi negatifnya nggak bisa dihitung, nggak ada malah Gak ada? Iya, positif ya, iya Saya nggak bisa ngitung negatifnya apa, nggak ada Karena kaken kebangsaan ini ada untuk memang merealisisakan yang tridharma perguruan tinggi gitu Iya Buat apa kalau misalnya kita mau membangun Indonesia kan, nggak usah tanggung-tanggung gitu ya Biar kita sekalian tahu nih Kalau kita bisa berspekulasi, ih di daerah sini tuh daerah yang tertinggal Ya lu udah perakasannya belum gitu kan Kalau lu belum ngebuktikan rasa cinta lu terhadap Indonesia, coba main-main kesana Lu mengabdi di luar sana, nggak kan Lu biar tahu lah daerah lain tuh kayak gimana sih, permasalahnya tuh kayak gimana sih Dan lu bakal tahu di sana gitu Kayak gitu Mungkin Anda ingin menambahkan paradigma di dalam apa itu nggak ada yang salah sih sebenarnya Kan kita udah belajar juga ada tiga tridharma perguruan tinggi negeri Pendidikan, penelitian, pengambilan kepada masyarakat Pengabdian itu bisa dimasang saja, kapan saja Yang tadi saya bilang awal kan, bukannya tidak ingin KKM di sini Bukannya tidak mau, bukannya, ah udah males lah, ah udah pernah ah, udah apa ah gitu kan Pengabdian program kerjaan himpunan masing-masing juga ada gitu kan mungkin gitu Ya ini karena ingin memotivasi diri sendiri Kemudian memotivasi untuk orang lain juga kan Dan ingin tadi, untuk bahan apa Bahasa-bahasa yang karena untir satu gini, karena bahan tentu gini Kita tuh cuma pengen membenahi ya, membenahi salah satunya Bahwa dibantu tuh nggak kayak gini loh Terus kemudian, kapan lagi lah kalian bertemu dengan orang-orang hebat Dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar Malaysia sama Jepang Dari kebangsaan, bahwa di saya juga 23 perguruan tinggi negeri Itu, kapan lagi kalian bakal ketemu orang-orang hebat disitu Iya, pastinya sana orang-orang hebat kan yang ada Kalau misal sebagai bocoran gitu ya Saya mendapatkan banyak hal dari teman-teman dari posko dan juga dari kecamatan Dimana tuh, kami sama-sama punya cita-cita tinggi untuk Indonesia ini kan ya Karena disanalah, aku berdiri gitu kan Di tempat tanah air beta, ya Kita sama-sama punya cita-cita yang tinggi untuk membangun negeri Sama-sama ingin negeri ini berbenah ke arah yang lebih baik Kalau tidak dibuktikan dengan secara langsung Hanya ngetik gitu kan, ngetweet, habis itu head speech gitu lah ya Terus hal-hal yang nggak berguna gitu, bener? Sama-sama langsung kalian action gitu kan di dalam KKN gitu Maupun di luar KKN Pokoknya untuk paradigma sendiri bahwa yang membuat Kayak gitu tuh bukan, masing-masing diri sendiri sih sebenernya bukan KKN Yang jadi permasalahan bahwa KKN itu bakalan KKN kebangsaan sama bersama itu bakalan memperlambat perkulian Ada pada diri sendiri, balik lagi ke diri sendiri Kemudian ya karena Kalau misalnya emang nggak mikir Kan orang tua kalian masing-masing punya harapan gitu Kalau misalnya kalian nggak wujudkan harapan ya berarti kalian sendiri yang mematahkan paradigma Apa yang diperlambat gitu, karena memang Kita periode KKN ini pas saat di libur semester Ini tuh nggak ganggu kan? Nggak ganggu aktivitas dari akademi Ya hanya aja sih kalau misalnya Ah ini rugi gitu, apa? Saya ngerasa nggak merasa ada kerugian Cuma di kepulangan saya dari sana Memang saya satu minggu saya tidak masuk itu Nggak masuk kampus Karena memang kepulangan itu sudah lewat dari masa kuliah Kuliah masuk tanggal 20-an ya Nah itu saya baru pulang dari sana itu dijadwalkan tanggal 23 Dan kan ada 24 dan 25 nya itu ada hal-hal lainnya gitu Nggak mengganggu sih Malah saya yang 2 minggu juga Nanti kalian bakal merasa tanggal Gimana sih rasanya Merasakan kangen yang tidak ada batasnya Gitu sama temen-temen Itu kalau kaku banget Itu sekarang baru bisa berpun Sekarang masih ribut di grup Apapun itu masih ribut di grup Itu kangen tidak ada batasnya itu cuma dikatain kebangsaan dan bersama Kalau di tematik ini kan masih satu kampus Masih gampang ketemu Kalau kita dari mana men Ujung ke ujung Jarak malah membuat kita lebih dekat Gitu sih Ya Kalau untuk kakak yang kebangsaan sendiri Tahun depan tuh mencari sederhana di mana nih Oke kakak yang kebangsaan ya Sebagai bocoran Karena pada saat Beberapa minggu lalu Saya juga ikut serta ke Kemen respect diktinya Itu ada pemaparan hasil dari kakak yang kebangsaannya Itu hanya dari perokilan mahasiswanya aja Kan saya kesana bersama dengan temen-temen UNJ Kita sana Apa ya Mengakomodir dari Cita-cita temen-temen mahasiswa bahwa Ingin adanya Forum Silaturahmi Nah disitu kita juga tahu Dimana kakak yang kebangsaan itu Tahun depan berlangsung Tahun depan itu di wilayah barat Nah di wilayah barat itu Punya nominasinya Pertama ada UNTIRTA Cuman UNTIRTA tidak menyembupi Karena memang Kata Bapak Rektorat juga Nanti aja kalau kita sudah Pindah di Sindang Sari gitu kan Sama pemerintahan itu bener Terus ada dari Universitas Lampung Nominasinya ada Universitas Padang Lalu Sumatera Barat Universitas Andalas Padang Terus lalu juga ada Universitas Sumatera Utara Ya Usu Medan Cuman Untuk yang lebih Yang bakalan akan dipilih sih Sepertinya ya Yang saya lihat dari Rapat kemarin ke Menurut Itu akan menjurus ke Universitas Lampung Dekat lah ya dari sini Dekat lah ya Tapi kita gak tahu ya tempat pengabdian Yang terpencil Terluah dan terdalam dari Lampung itu dimana ya Maksud saya ini bukan di Lampungnya gitu Karena Universitas Lampung itu sebagai Institusi penyelenggara aja gitu Kalau misalnya Daerahnya Kembali lagi ke provinsinya Mau ditempatkan dimana gitu Kayak gitu sih Harapan Harapan untuk KKN bersama Dan KKN kebangsaan selanjutnya Seperti apa? Harapan kebangsaan berarti ya Kalau tahun depan ya Iya Bersama sudah Kalau misalnya ada Gimana nih harapannya? Harapan sebenernya Banyak Udah di Kita bilang ya Dari awal sampai akhir mungkin Kalau Harapannya Pokoknya itu Jangan pernah takut Bahwa paradigma Yang kalian katakan itu Bahwa Kalian bersama Atau kebangsaan Menghambat kelulusan kalian Itu ada pada diri Kalian sendiri Ingat bahwa orang tua punya harapan Terus kemudian Harapannya Lebih-lebih lah mempikirkan Bahwa pengabdian Tidak hanya pengabdian Di daerah sendiri Kemudian kita juga Daerah lain juga membutuhkan Bebenah lah Bebenah Bahwa daerah lain Membutuhkan Kaderisasi-kaderisasi Kadar-kadar dari Kita khususnya Di luar daerah tersebut Kemudian Pokoknya bawalah Nama Untirta lebih baik Bawa nama Banten lebih baik Hapuskan paradigma Orang-orang yang Mereka pikirkan Bahwa Banten itu jelek Kemudian Motivasilah Terus Regenerasi Motivasilah Untuk adik-adik nanti Pada saat kalian Misalkan Tahun-tahun depan Ada orang yang kebangsaan Dimana Dimana Bahwa Jangan pernah Jangan pernah hilang Dari Universitas itu Bahwa Universitas Sultanangititayasa itu Ada perwakilan yang ikut Kebangsaan-kebangsaan keluar Pokoknya Buat bangga lah Kapan lagi Kalian mau ngasih Yang terbaik buat Untirita sebelum Kalian Toganya disematkan Asyik 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 Kata-kata aja Gini ya Karena di program Pengabdian ini Memang Kita itu akan Mengaktualisasikan Ilmu yang kita dapat Di bangku kuliah Karena itu bakal kita ketahuan banget Saat di lapangan Apakah kita mampu Untuk Beradaptasi dengan lingkungan Dan membuka Apa ya Kesempatan kita Untuk mengeksplor lebih jauh Dan kita akan Mengasah Mengasah kemampuan kita Maupun itu soft skill Maupun hard skill Kalian Kalian Di daerah yang memang Kalian gak tau Dan kalian baru Menginjakan kaki Disana satu minggu Kalian disuruh Observasi Tentunya Kalian akan Banyak pemikiran-pemikiran Oh ini loh Ini bagusnya Sebelah sini Ini untuk Dibenahi gitu ya Nah Memang Pengaktualisasian itu Akan berdampak nanti Bahwa Untirta itu punya daya saing gitu Karena Stigma Banyak tuh Karena Ini ya Kalau sedikit cerita Temen saya Dari Tujuh orang tersebut Termsul saya itu Dari orang itu Mereka pas Dibilang Universitas Sultan Ageng Untirta Yasa Mereka tau Mereka tau Mereka gak tau Gak tau Bukan Itu Saya juga Cukup kecewa gitu Kesempatan disitulah Saya mengenalkan Bahwa Ini loh Eksistensi Dari Universitas Di Banten MFL mempunyai Daya saing Mahasiswanya itu Memiliki daya saing Nah Itulah Pembuktian bahwa Kita pun bisa Sama dengan Mahasiswa Sama sekolah lain Asalkan Kita mau Dan mampu Untuk Menerapkannya Ilmu yang kita punya Kayak gitu loh Makasih udah hadir di Sapa Kampus Semoga Ilmu yang di share Bisa bermanfaat Sekian Sampak Kampus kali ini Saksikan terus Sampak Kampus Di channel youtube Untirta TV Saya Radia Gusna Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax